Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Bang Nanas Tentunya di kisah-kisah islami Baiklah sahabat, untuk kali ini saya akan menceritakan Kisah Misteri Ibnu Sayyid Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri R.A Ia berkata, Aku menemani Ibnu Sayyid pergi ke Mekah Ia berkata kepadaku, Aku telah bertemu dengan beberapa orang Yang menganggap bahwa aku adalah seorang Dajjal Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda? Sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak? Aku jawab, Ia Ia berkata lagi, Dan aku telah mempunyai anak Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda? Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah Aku menjawab, Ia Ia berkata lagi, Dan aku telah dilahirkan di Madinah Dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah Kemudian di akhir pertanyaannya Ia berkata kepadaku Demi Allah Sesungguhnya aku tahu Waktu kelahirannya, Tempatnya, Dan dimana dia Ia berkata, Ia telah mengaburkanku Tentang perkara itu Suhaim Muslim Nomor 5209 Hadis riwayat Jabir bin Abdullah R.A Dari Muhammad Al-Muqadir Ia berkata, Aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah Demi Allah Bahwa Ibn Zaid adalah seorang Dajjal Maka aku bertanya, Kenapa kamu bersumpah demi Allah? Ia menjawab, Aku mendengar Umar bersumpah Tentang hal itu di hadapan Nabi S.A.W Dan beliau tidak mengingkarinya Suhaim Muslim Nomor 5214 Hadis riwayat Abdullah bin Umar R.A Bahwa Umar bin Khattab Pergi bersama Rasulullah S.A.W Dalam suatu rombongan Menuju tempat Ibn Zaid Dan menjumpainya Sedang bermain dengan anak-anak kecil Di dekat gedung Bani Makhulah Sedangkan pada waktu itu Ibn Zaid sudah menekati usia balik Ia tidak merasa Kalau ada Nabi S.A.W Sehingga beliau menepuk punggungnya Lalu Nabi berkata kepada Ibn Zaid Apakah kamu bersaksi Bahwa aku ini putusan Allah? Ibn Zaid memandang beliau Lalu berkata Aku bersaksi Bahwa engkau adalah Putusan orang-orang yang Puta huruf Lalu Ibn Zaid balik bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Apakah engkau bersaksi Bahwa aku putusan Allah? Beliau S.A.W Menolaknya dan bersabda Aku beriman kepada Allah Dan para Rasulnya Kemudian Rasulullah S.A.W Berkata kepadanya Apa yang kamu lihat? Ibn Zaid berkata Aku didatangi orang yang jujur dan pendusta Maka Rasulullah S.A.W Bersabda Perkara ini telah menjadi kabur bagimu Lalu Rasulullah S.A.W Melanjutkan Aku menyembunyikan sesuatu untukmu Ibn Zaid berkata Asab Beliau bersabda Pergilah kau orang yang hina Kamu tidak akan melewati derajatmu Kumar bin Khotob berkata Wahai Rasulullah Izinkan aku memenggah lehernya Beliau bersabda Kalau dia dajal Dia tidak akan dapat dikalahkan Kalau bukan Maka tidak ada baiknya Kamu membunuh dia Salim bin Abdullah berkata Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata Sesudah demikian Rasulullah dan Ubay bin Ka'af Al-Angsori Pergi menuju ke kebun kurma Dimana terdapat Ibn Zaid Setelah masuk ke kebun Beliau segera berlindung Di balik batang pohon kurma Mencari kelengahan Untuk mendengarkan sesuatu Yang dikatakan Ibn Zaid Sebelum Ibn Zaid Melihat beliau Maka Rasulullah S.A.W. Dapat melihat ia sedang berbaring Di atas tikar kasar Sambil mengeluarkan suara Yang tidak tambah dipahami Tiba-tiba Ibu Ibn Zaid Melihat Rasulullah Rasulullah S.A.W. Yang sedang bersembunyi Di balik batang pohon kurma Lalu menyapa Ibn Zaid Hai Sof Nama panggilan Ibn Zaid Ini ada Muhammad Lalu bangunlah Ibn Zaid Kemudian Rasulullah S.A.W. Bersabda Seandainya ibunya membiarkannya Maka akan jelaslah perkara dia Diceritakan oleh Salim Bahwa Abdullah bin Umar Berkata Maka Rasulullah S.A.W. Berdiri di tengah-tengah orang Lalu memuji Allah Dengan apa yang layak baginya Kemudian menyebut Dajjal seraya bersabda Sungguh Aku peringatkan kamu darinya Dan tiada seorang Nabi pun Kecuali Pasti memperingatkan kaumnya Dari Dajjal tersebut Nabi Nuh A.W. Telah memperingatkan kaumnya Tetapi Aku terangkan kepadamu Sesuatu yang belum pernah Diterangkan Nabi-Nabi Kepada kaumnya Ketahuilah Dajjal itu Buta sebelah matanya Sedangkan Allah Maha Suci Laki Maha Luhur Tidak buta Suhaib Muslim Nomor 5215 Ada pun Sifat-sifat Dajjal Sebagai berikut Hadis seriwayat Anas bin Malik R.A.W. Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak seorang Nabi Kecuali ia Telah memperingatkan kaumnya Terhadap Sang Pendusta Yang putas Sebelah mata Ketahuilah Bahwa Dajjal itu Buta sebelah matanya Sedangkan Tuhanmu Tidak buta Sebelah mata Dan diantara Ketua matanya Tertulis Gha Fa Ro Suhaib Muslim Nomor 5219 Hadis seriwayat Ibu Zhaibah R.A.W. Ia berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Dajjal itu Buta mata Kirinya Berambut lebat Ia membawa Surga Dan neraka Nerakanya Adalah surga Dan surganya Adalah neraka Suhaib Muslim Nomor 5222 Hadis seriwayat Abu Hurairah R.A.W. Ia berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Inginkah Kamu sekalian Aku beritahukan Tentang Dajjal Suatu keterangan Yang belum pernah Diceritakan Seorang nabi Kepada Kaumnya Sesungguhnya Ia putas Sebelah mata Ia datang Dengan membawa Sesuatu Seperti surga Dan neraka Maka Apa yang Dikatakannya Surga Adalah neraka Dan aku Telah Memperingatkan Kalian Terhadapnya Sebagaimana Nabi Nuh Telah Memperingatkan Kaumnya Suhaib Muslim Nomor 5227 Demikianlah Para sahabat Kisah Misteri Tentang Ibn Sayyad Semoga Kisah ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih